Sosok ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso yang melaporkan gancar peranowo ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi jadi sorotan publik. Pasalnya tak sedikit yang menduga pelaporan ini berlatar belakang politik karena bersamaan dengan pengguliran hak angkat di DPR RI untuk menyelidiki kecurangan pemilu. Diketahui Sugeng tercatat sebagai salah seorang pengacara dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal di Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Selain menjadi Ketua IPW dan Sekjen Peradi, ia juga merupakan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Bogor yang dikomandoi oleh Kaisang Pangarep. Dikabarkan Sugeng dulunya mendukung ganjar peranowo, namun dukungannya berpindah setelah akhirnya PSI merubah haluan mendukung Prabowo Gibran. Diketahui sebelumnya, selain melaporkan ganjar, Sugeng juga melaporkan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi mencapai 100 miliar rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!